Shalom Bapak Ibu, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus yang saya ambilkan dari suratan episode 1 Kemuliaan Kristus itu dijebarkan secara lengkap di surat Ibrani, Ibrani 1 khususnya Dari ayat dari Ibrani kita bisa baca bahwa mulai dari ayat 3 dan 4 Bahwa Kristus digambarkan sebagai cahaya kemuliaan Allah Gambar wujud Allah jauh lebih tinggi daripada para malaikat Dan Kristus juga dikatakan memiliki nama yang paling indah dari semua nama Gambaran ini sungguh lengkap untuk menyatakan bagaimana Kristus adanya Bagaimana hati Bapak begitu berkenan kepada anaknya yang telah melakukan tugas dengan sempurna Kenapa dikatakan sempurna? Karena dikatakan bahwa Kristus telah melakukan semua apa yang digendaki Bapak Dengan semuanya tanpa gagal Yaitu melakukannya dengan baik, benar, dan juga sempurna adanya Dan itu sungguh membuat hati Bapak berkenan Bapak, Ibu, Saudara sekalian Jabaran dari kitab Ibrani ini Memang cukup lengkap mengenai Kristus itu Tetapi pagi ini Jabaran itu saya malah ingin ambilkan dari kitab Ibrani Apa yang istimewanya? Kita baca saja Efesios 1 ayat 15 sampai 23 Saya bacakan Doa pengertian tentang kemuliaan Kristus Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kubus Aku pun tak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Aku meminta kepada Tuhan Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya Bagi orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya Bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Yang dikerjakan di dalam Kristus Dengan membangkitkan dia di antara orang mati Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah Dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan Dan tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Eh 22 Dan segala sesuatu Telah diletakkan di bawah kaki Kristus Dan dia telah diberikannya kepada jemaat Sebagai kepala dari segala yang ada Dan jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua Dan segala sesuatu Wow Saya beberapa bulan ini Sangat terinspirasi dengan Prinsip atau pengertian ini Bahwa Ayat Ephesus 1 ini Sungguh menjadi sangat-sangat istimewa Buat saya terutama Karena apa? Karena ketika sang kepala itu Diletakkan di atas tubuhnya Yang mana yang dimaksudkan dengan tubuhnya Adalah gerejanya Kita Kristus Yang lalu Yang dengan sempurna melakukan gendak Bapak Tidak ada pribadi yang sungguh berkenan kepada Bapak Hanya satu yaitu Kristus Masalahnya Kristus yang kita maksud tadi Sudah kembali kepada Bapak Tetapi Puji Tuhan Ada pribadi Kristus yang baru Yang Allah sediakan Yang sanggup menyenangkan hati Bapak Yang sanggup melakukan persis sama seperti apa yang digendakinya Yaitu Ketika sang kepala itu bergabung dengan tubuhnya Bekerja sebagaimana mestinya Dan ketika pribadi Kristus yang baru ini Bekerja Hal itu Hanya Akan Memuaskan hati Bapak Makanya ketika Kenapa saya bingung Berulang-ulang Berulang-ulang Allah di dalam firmanya mengatakan Inilah Anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Itu dilakukan Allah Dikatakan Allah Berulang-ulang Ketika waktu Kristus hadir di tengah-tengah kita di dunia kali yang lalu Tetapi Saya percaya Hari-hari ini Hari-hari dimana Kristus sebagai kepala Bersatu dengan kita jemaatnya Kita Juga akan Bisa Memenuhi Hasrat Bapak Memenuhi kerinduan Bapak Hasrat Bapak Itu bisa kita Penuhi Ketika kita Bergabung Kita sebagai tubuh Bergabung dengan sang kepala Saya sempat heran Ketika Tuhan Yesus Memberi perintah kepada Para muridnya Untuk Melakukan penginjilan Pengutusan Persisnya Pergi Berintahkan firman Berintahkan injil Sembukan orang sakit Bangkitkan orang mati Dan yang lain Ternyata ketika mereka berhasil Ketika mereka kembali Kepada Kristus Untuk memberikan laporan Bahwa Wow Kami semuanya sudah melakukan Persis sama seperti Engkau Dan Apa yang Kami lakukan Kami katakan Ternyata Oh Top Berhasil semuanya Ternyata Bapak Ibu Saudara Apa yang menjadi komentar Yesus Berbahagialah kamu Bukan karena Apa yang menjadi hasil Yang kamu lihat Yang kamu Rasakan Tetapi Karena Kamu tercadat Namamu tercadat di sorga Apa arti kata tercadat Di sorga Artinya adalah Inline Klop Dengan Suasana sorga Klop Dengan Cara Bekerja Di sorga Bagaimana ketika nantinya Sang kepala itu Pantes Untuk nempel Kepada tubuhnya Pantes Sang kepala itu Bergabung Dengan tubuhnya Karena memang demikian Yang dikehendaki oleh Bapak Pengertian ini Tidak main-main Terutama untuk saya Saya sendiri Saya pribadi Ini mengubah Semua paradigma saya Hari ini juga Pagi ini juga Kita Sebagai tubuh Kita berpikir Sudah bukan Sebagai pribadi Lepas pribadi Betul Bahwa kita sudah Diselamatkan Betul Kita sudah Disembuhkan Betul Bahwa kita sudah Melakukan Encounter Perjumpaan pribadi Dengan Kristus Tetapi Ada satu maksud Yaitu Kita Yang adalah Tubuhnya Bersatu dengan Sang kepala Memenuhi Semua apa yang Diperintahkannya Sehingga kita Sekarang Bukan lagi Memikirkan Saya 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 Tetapi kita sudah Mulai Beranjak dari Pikiran Kita adalah Tubuh Kristus Yang akan Yang bergabung Dengan kepala Sehingga kita Akan melakukan Hal-hal yang Sungguh akan Membuat Hati Bapak Berkenan Dan ini Keutamaan Ini Sungguh-sungguh Yang perlu Disyukuri Kita sebagai tubuh Keutamaan Ini Menjadi Sesuatu Yang Tidak ada Di tempat Lain Yang seperti Ini Kita berbahagia Sekali Bahwa kita Memiliki Kepala Yang Memimpin Kita Menjadikan Hidup Setiap Kita Sungguh Berkenan Dan menjadi Sempurna Karena Kepala itu Bergabung Dengan Kita Sebagai tubuh Yaitu adalah Kerejanya Mari kita Sebagai tubuh Kita bersyukur Kita memiliki Kepala yang demikian Mulia Yang digambarkan Di kitab Ibrani Tadi Bagaimana Dia menjadi Cahaya Kemuliaan Alah Gambah Wujud Alah Nama yang Paling indah Itu Memerintah Atas kita Semua Sehingga Kita Sebagai tubuhnya Sebagai Kerejanya Kita Tidak asal Melakukannya Tidak asal Bertindak Sembarangan Serampangan Tetapi Mulai hari ini Kita memiliki Pengertian yang Baru Yaitu Kita sebagai tubuh Kita ada kepala Sehingga membentuk Satu peribadi yang baru Kristus yang baru Yang akan Sanggup Memenuhi Hasrat Kerinduan Bapak Untuk Menyenangkan Hatinya Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Firmanmu Sudah aku Sampaikan Biarlah Ya Tuhan Pengertian yang Baru Tertanam Dalam hidup Kami Sebagai Tubuhmu Mulai hari ini Kami Tidak berpikir Pribadi Lepas Pribadi Tetapi Kami Mulai Beranjak Dalam Pikiran kami Bahwa kami adalah Tubuhmu Tubuh yang Sungguh siap Untuk Melakukan Apa yang Kau perintahkan Dan kami Mau melakukan itu Dan kami Percaya Ketika Kami Berada Di dalam Keadaan itu Melakukan hal itu Sungguh Hati Bapak Disenangkan Hati Bapak Akan puas Dengan Kami Tubuhmu Tuhan Yang melakukan Kehendamu Roh Kudus Semua Menterahkan Ini semua Agar Jemaatmu Tuhan Jemaatmu Kami Kerejamu Tuhan Sungguh Menjadi Satu Perwakilan Satu Perwujudanmu Di dunia ini Terlalu Lama Tuhan Kami Bergulat Dengan Kebutuhan Kami Dengan Sendiri Pribadi Lepas Pribadi Bergumul Dengan Satu Keinginan Keinginan Sendiri Tetapi Mulai Pagi Ini Ya Tuhan Biar Kami Mulai Berpikir Dengan Pikiran Yang Berbeda Tuhan Yesus Memberkati Di Dalam Namamu Ya Tuhan Kami Berdoa Memang Mengucap Syukur Untuk Pagi Amin Terima 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 kasih.